Halo semuanya, pelajar-pelajar seluruh Indonesia Anak-anakku sekalian tetap semangat dalam pandemi corona yang kita alami sekarang ini Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika tentang persamaan garis lurus bagian yang kedua Oke anak-anakku sekalian, ataupun saudara-saudara yang kebetulan menonton channel youtube saya Saya berharap dengan kerelaan hati, bersedia menekan tombol subscribe, like dan share Atau kunjungi channel saya, Matematika SMP Rega Terima kasih atas kerelaannya sudah menekan tombol subscribe Mudah-mudahan youtube pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia Oke mari kita mulai Wahai adik-adikku pembelajar Kelas 8 tentunya Disini kita akan belajar membahas tentang persamaan garis lurus dengan kemeringan M Atau melalui titik X1, Y1 Oke mari kita untuk menghemat kuota dan waktu Kita belajar contoh bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus Contoh yang pertama tentukan persamaan garis melalui titik 32 Dengan kemeringan atau gradient sama dengan 3 Oke anak-anak kita lihat Langkah yang pertama kita misalkan persamaan garis tersebut dengan Y sama dengan MX ditambah C Nilai X, ini X-nya 3, Y-nya 2, gradennya 3 Kita substitusi ke dalam persamaan, kita lihat hasilnya Y-nya 2, ya sehingga kita tulis 2 sama dengan MX, M-nya 3, X-nya 3 ditambah C Langkah selanjutnya tentu 9 ini diperoleh dari 3 dikali 3 Sehingga ditulis 2 sama dengan 9 ditambah C Tentu hasil atau nilai dari C sama dengan tentu 2 dikurangi 9 Dan nilai C sama dengan M-nya 7 Sehingga persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan 3X dikurangi 7 Mungkin ada yang bingung, kok bisa tiba-tiba muncul Y sama dengan 3X dikurangi 7 Oke, Bapak jelaskan Nah disini adalah bentuk umumnya Y sama dengan MX ditambah C Nilai gradennya 3, ya ini dia kita tulis 3X Nilai C-nya negatif 7, kita tulis disini negatif 7 Oke, paham? Oke, 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 lanjut Nah selain dengan cara ini, secara umum masih ada juga yang disebut dengan secara rumus Rumus dalam arti sebuah ketetapan setelah melalui percobaan beberapa kali Nah bagaimana rumusnya? Ditulislah Y sama dengan Seulangi Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 Tentu X1-nya 3, Y1-nya 2 Nilai X1, Y1 ini kita substitusi atau kita masukkan ke dalam rumus diperoleh Y dikurangi 2 sama dengan M-nya 3, 3 dikali X dikurangi X1 X1-nya adalah 3 Bagaimana hasil selanjutnya? 3 dikali X yaitu 3X 3 dikali negatif 3, negatif 9 Lalu kita tetuhkan hasilnya Y sama dengan 3X dikurangi 9 Ditambah 2 Kenapa ini ditambah 2? Kita gunakan aja bahasa sehari-hari Negatif 2 ini ada di ruas kiri Ketika dipindahkan ke ruas kanan Menjadi positif 2 Nah, diperolehlah hasilnya Y sama dengan 3X dikurangi 7 Nah, negatif 7 ini diperoleh dari Negatif 9 Ditambah 2 Oke, mari kita lihat hasilnya Adalah sama Nah, kepada anak-anak Terserah mana yang lebih praktis Atau lebih melekat dalam hati Apakah proses yang pertama Atau proses yang kedua Tergantung selera Anda Oke Satu contoh Belum tentu bisa memahami Berbagai persoalan Tentang persamaan garis lurus Melalui satu titik Untuk lebih mematangkan Mari kita lihat Contoh yang kedua Contoh yang kedua Tentukanlah persamaan garis Melalui titik 3 Negatif 2 Dengan kemeringan Atau geradian negatif 3 Perhatikan angka-angkanya sama Tapi Bapak mengganti Dandanya menjadi negatif Kenapa Bapak buat seperti itu? Untuk lebih memahami Dan mematangkan tentang Operasi bentuk aljadar Oke, mari kita jawab Tidak usah panjang-panjang lagi Sama dengan cara yang pertama Misalkan persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan M X ditambah C Kita substitusi nilai X dan Y Di prolek Nah, Y-nya negatif 2 Kita tulis negatif 2 Sama dengan M-nya negatif 3 Negatif 3 Dikali 3 Ditambah C Tentu X ini sama dengan 3 Kita lihat hasilnya Negatif 3 Dikali 3 Adalah negatif 9 Sehingga diperoleci Sama dengan Negatif 2 Dikurangi Negatif 9 Oke, anak-anak Masih ingat Bagaimana operasi penjumlahan Bilangan lula Kalau Bilangan Saya ulangi Kalau Bilangan negatif Pengurangan terhadap Bilangan negatif Sama saja itu dengan Penjumlahan Jadi ini artinya Negatif 2 Ditambah Ditambah 9 Sehingga hasilnya adalah Positif 7 Tentu persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan Negatif 3 X Ditambah 7 Bagaimana dengan Menggunakan dengan Cara rumus Sama dengan yang tadi Y dikurang Y1 Sama dengan M Kali X Dikurang X1 Y dikurang Negatif 2 Karena Y1 Negatif 2 Sama dengan Negatif 3 Dikali X Dikurang 3 Ini sama saja operasi penjumlahan Kita tulis Y ditambah 2 Sama dengan Negatif 3 Kali X Negatif 3 X Negatif 3 Dikali negatif 3 Tentu positif 9 Diperoleh 3X Sama dengan Y sama dengan 3X Ditambah 9 Nah seperti Soal tadi Tadinya disini Dia negatif Dipindahkan menjadi Positif Sekarang Posisinya disini Positif 2 Kita pindahkan Ke ruas kanan Menjadi Negatif 2 Diperoleh Hasilnya Y sama dengan 3X Ditambah 7 Tentu 7 Ini diperoleh Dari 9 Dikurang 2 Oke Oke Ini bahasalah Suria Nah anaknya Harusnya ini Negatif 3X Salah mengetik Bapak ini ya Saya ulangi Ini Ingat Negatif 3X Negatif 3X Sesuai dengan Yang di atas Cuma terlanjur Disini Nah tadi Bapak Salah ketik ya Oke 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 Itu ralat Dari Bapak Oke Kita lanjut Soal nomor 3 Contoh nomor 3 ini Tentukan persamaan garis Melalui titik Negatif 2 Dengan kemeringan Gradien Satu Bertiga Sengaja Bapak buat Nilai gradiennya Pecahan Karena banyak Anak-anak Adik-adik Pembelajaran Sering sekali Mengalami Kaulahan Ketika Mengoperasikan Operasi Algebra Jika Dia itu Mengandung Pecahan Oke Disini Kita jawab Cara yang pertama Tetap kita misalkan Persamaan garis tersebut Dengan Y sama dengan MX Ditambah C Y nya Negatif 2 Gradienya 1 per 3 X nya 3 Jadi kita tulis Negatif 2 Sama dengan 1 per 3 Dikali 3 Ditambah C Nah 1 per 3 Dikali 3 Itu sama aja Dengan 3 per 3 Dan hasilnya 1 Oke Oke Sehingga kita Keroleh C Sama dengan Negatif 2 Dikurangi 1 Negatif 2 Dikurangi 1 Tentu hasilnya Negatif 3 Sehingga Persamaan garis tersebut Adalah Y sama dengan 1 per 3 X Dikurangi 3 Bagaimana dengan Cara menggunakan Rumus Sama dengan yang tadi Tentu Y dikurang Negatif 2 Sama dengan 1 per 3 Dikali X Dikurangi 3 Ini sama saja Dengan operasi Penjumlahan Sehingga kita tulis Y ditambah 2 1 per 3 Dikali X 1 per 3 X 1 per 3 Dikali Negatif 3 Sama dengan Negatif 1 Kita lihat hasilnya Y sama dengan Seperti X Dikurangi 1 2 ini Pindah ke ruas kanan Menjadi Negatif 2 Diperoleh hasilnya Y sama dengan Seperti X Dikurangi 3 Dimana Negatif 3 Diperoleh dari Negatif 1 Dikurangi 2 Oke Paham Anak-anak Sudah ada 3 contoh Langkah berikutnya Bagaimana Menentukan Persamaan garis lurus Melalui 2 titik Kita sebut saja X1 Y1 Dan X2 Y2 Oke Contoh yang pertama Tentukan persamaan garis Melalui titik 1 4 Dan 32 Ini juga ada 2 cara Oke Cara yang pertama Kita lihat Kita misalkan Persamaan garis tersebut Tetap dengan Y sama dengan MX Ditambah C Langkah pertama Kita menentukan Nilai gradient Bagaimana menentukan Nilai gradient Kita sudah belajari Pada bagian Yang pertama Dimana gradient itu adalah Y2 Dikurangi Y1 Dibagi X2 Dikurangi X1 Ingat X1 nya adalah 1 Y1 nya 4 X2 nya adalah 3 Y2 nya adalah 2 Nilai-nilai ini Kita substitusi Ke dalam rumus Di prolek Y2 kurangi Y1 Berarti 2 Dikurangi 4 2 Dikurangi 4 X2 dikurangi X1 Tentu 3 Dikurangi 1 Oke 2 dikurangi 4 Negatif 2 3 dikurangi 1 Adalah 2 Di prolek Nilai gradient Negatif 1 Oke Oke Nah selanjutnya Apa yang kita lakukan Nilai gradient M Negatif 1 Kita substitusi Ke persamaan Persamaan ini Kita pilih aja Salah 1 Titik 1 4 Atau 32 Tapi bapak lebih suka 32 ya Kalaupun disubstitusi Disubstitusi Dan harap 1 4 nanti Tetap hasilnya sama Oke Kita pilih titik 32 Karena garis tersebut Melalui titik 32 Lalu ini kita substitusi Kita lihat 2 sama dengan Negatif 1 Dikali 3 Ditambah C Masih ingat kan Bagaimana Kenapa bisa seperti ini Y nya kan 2 Y nya 2 Sehingga kita tulis 2 sama dengan MX M nya negatif 1 X nya 3 Oke Oke Hasilnya Negatif 1 Dikali 3 Negatif 3 Oke Berarti C itu sama dengan 2 Dikurangi Negatif 3 Ingat Bagaimana ini Ini sama saja dengan Penjumlahan Sehingga nilai C sama dengan 5 Oke Coba sebutkan Persamaan garisnya Tentu Y sama dengan Negatif X Ditambah 5 Ingat ya Sebenarnya ini adalah Negatif 1 X Hanya Koefisien negatif 1 Atau jika Koefisiennya 1 Tidak perlu ditulis Jadi cukup ditulis Y sama dengan Negatif X Ditambah 5 Oke Inilah cara yang pertama Cara yang kedua Tentu dengan Menggunakan rumus Menentukan persamaan garis Melalui titik 1 4 Dan 3 2 Dengan rumus Ingat Bagaimana rumusnya Rumusnya adalah Y dikurang Y1 Per Y2 Dikurang Y1 Sama dengan X Dikurang X1 Per X2 Dikurang X1 Utre Utre Nilai X1 Nya 1 Y1 Nya 4 X2 Nya 3 Y2 Nya 2 Nilai-nilai ini Kita substitusi Kedalam Rumus Hasilnya Y dikurang 4 Karena Y1 Nya 4 Y2 Dikurang Y1 Tentu 2 Dikurangi 4 Sama dengan X Dikurang 1 Karena X1 Nya 1 X2 Kurang X1 Tentu 3 Dikurang 1 Oke Paham Paham yuk Kalau kurang paham Nanti di Stop dulu Videonya Diamati Oke Kita lihat Lanjut Hasilnya Adalah Seperti ini 2 Dikurangi 4 Negatif 2 3 Dikurangi 1 Adalah 2 Lalu Kita adakan Perkalian Silang Ini dia Perkalian Silang Oke Oke Kita mulai Dari Negatif 2 Negatif 2 Dikali X Min 1 Ini dia Negatif 2 Dikalikan Terhadap X Min 1 Sama Dengan 2 Dikalikan Dengan Y Dikurang 4 Oke Oke Kita lanjut Hasilnya Negatif 2 Kali X Adalah Negatif 2 X Negatif 2 Dikali Negatif 1 Adalah Positif 2 Oke Ruas kiri Beres Sekarang Ruas kanan 2 Dikali Y 2 Y 2 Dikali Negatif 4 Negatif 8 Mari Kita gabungkan Rumus Saya ulangi Mari kita gabungkan Kedua Ruas Yang ada Di ruas Kanan Kita pindahkan Ke ruas Kiri Ingat Jika terjadi Perpindahan Ruas Selalu Berubah Tanda Negatif 2X 2Y Ini Kita pindahkan Ke ruas Kiri Menjadi Negatif 2Y Negatif 8 Kita pindahkan Ke ruas Kiri Menjadi Positif 8 Nah Ditambah 2 Sama Dengan 0 Nah Kenapa Bisa Jadi 0 Kan Yang ada Di ruas Kanan Semuanya Kita pindahkan Ke ruas Kiri Sehingga Di ruas Kanan Menjadi Kosong Atau 0 Oke Oke Kita lihat Hasilnya Diperoleh Negatif 2X Dikurang 2Y Ditambah 10 Tentu 10Y Diperoleh Dari 8 Ditambah 2 Ini Belum Memerupakan Hasil Yang Sempurna Belum Hasil Yang Baling Sederhana Bagaimana Cara Menyederhanakannya Sama Sama Kita Bagi Dengan Negatif 2 Nah Kenapa Harus Dibagi Negatif 2 Ya Agar Coefficient X Ini Ini kan Coefficient Negatif 2 Ya Kenapa Kita Bagi Negatif 2 Agar Coefficient X Menjadi 1 Nah Tentu Agar Coefficient Menjadi 1 Harus Kita Bagi Negatif 2 Negatif 2 Dibagi Negatif 2 Itu Sama Dengan 1 X Kita Tulis saja Negatif 2 Y Dibagi Negatif 2 1 Y 10 Dibagi Negatif 2 Negatif 5 0 Dibagi Negatif 2 Ya 0 Nah Inilah Persamaan Garis Dalam Bentuk Umum Ax Tambah B Y Tambah C Sama Dengan 0 Sama Itu Dengan Bentuk Lain Ini Bisa Kita Tulis Menjadi Y Sama Dengan Ya Ini Kita Biarkan Disini Y Ini Kita Biarkan Di Ruas Kiri X Dan Negatif 5 Kita Pindahkan Ke Ruas Kanan Saya Ulangi Posisi Y Ada Di Ruas Kiri Yang Lain Kita Pindahkan Ke Ruas Kanan Jadi X Ini Positif Pindahkan Pindahkan Ke Ruas Kanan Tentu Menjadi Negatif X Negatif 5 Kita Pindahkan Ke Ruas Kanan Menjadi Positif 5 Oh Ini Bukan Sama Dengan Nol Lagi Salah Ketik Lagi Bapak Maaf Y Anak Anak Jadi Hasilnya Sebenarnya Y Sama Dengan Negatif X Ditambah 5 Hiraukan Ini Sama Dengan 0 Hiraukan Ini Tidak Ada Kerjakan Di Rumah Sebagai Latihan Bagi Anak Murid Bapak Yang ada Di Sampai Negeri 4 Gading Rozo Ini Dikerjakan Dikirim Jawabannya Dikirim Melalui Google Classroom Oke Terima kasih Sudah Menonton Harapan Saya Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Loncengnya Like Dan Kita Bertemu Kembali Dalam Video Selanjutnya Terima Kasih